Hmm, bulannya terang sekali, tapi kenapa pocongnya malah datang ke sini lagi Upin? Hah? Kenapa pocongnya malah datang Mama? Iya, aduh pocongnya malah mau minta susu lagi mungkin ya? Aku mau minta susu Halo teman-teman, jumpa lagi di Wilson Kini Hari ini kita akan bermain game Bayi Sultan Upin ya teman-teman Wah Upin, Upin Mama Oh Upin, kamu belum tidur ya Upin? Mama, aku lagi peon Mama, tolong gantikan Popo Wah, si Upin malam-malam malah beol juga ya Upin Ya Mama, soalnya tidak tahan lagi Mama Tadi mau panggil Mama, Mama entah kemana Tadi Mama lagi tutup pintu pagar Upin Ya sudah deh, Mama gantikan aja ya Poponya Iya Mama Wah, kita gantikan Poponya dulu Tapi tangan Mama jadi belepotan Nah, sekarang kita buang dulu ya Hmm, kenapa hari ini? Wah, bulannya besar sekali Upin Hah? Bulan Purnama ya Mama? Iya Upin Wah, di depan sana bangunannya jelas sekali terlihat dari sini Wah, mungkin nanti malam mau hujan ya kayaknya ya Upin Hah? Kenapa Mama? Banyak angin Upin Nah, sekarang Mama cuci tangan dulu ya Mama, cepat Mama Pakai ikan Upin Popo lagi Upin sudah mau tidur Mama? Oh, iya ya Upin Baiklah, kita akan cari dulu Popoknya si Upin ya Wah, Upin Popoknya tinggal dua Upin Ah, besok kita pergi belanja Mama Baiklah, kita besok mau belanja ya Gimana kalau kita pergi ke supermarket si Bu Mary? Iya deh Mama Mama, pakai baju juga Mama Oh, iya ya lupa Belum pakaikan si Upin baju ya teman-teman Wah, kita mau pakai baju tidur Atau mau pakai baju jalan-jalan Upin? Ya jelas pakai baju tidur Mama Waduh, iya ya ya Ini dia baju tidurnya Upin Waduh, bajunya warna biru Upin Hmm, kamu pasti suka nih kan Upin Iya Mama Eh, tetapi Kenapa di luar sana sepertinya Ada yang Hah? Rupanya Mama belum tutup pintu Upin Hah? Mama Cepat tutup pintu Mama Kayaknya malam ini serem banget Mama Iya nih Upin Gara-gara ada bulan purnama ya Upin Hmm, coba Mama cek dulu Jangan-jangan malah ada pencuri Upin Hah? Pencuri Mama Iya Oh oh Wah, kenapa di sini malah ada pocong Upin Ada pocong Mama Iya, pocongnya melompat-lompat Eh, Upin di mana? Hah? Pocong mau minta susu Wah Upin Rupanya pocongnya mau minta susu Upin Hah? Mama Kabur Mama Iya, iya, iya Kita harus tutup pintu dulu ya Wah, jangan sampai si pocongnya masuk Tunggu dulu sebentar Upin Mama mau lihat dulu Oh, pocongnya di mana ya? Oh, sudah pergi dia Upin Tadi Mama nampak lewat jendela Kita kunci dulu pintunya ya Jangan sampai pocongnya masuk Nah, sekarang kita sudah kunci Wah, Upin Mama, cepat masuk Mama Iya, iya Upin Hmm, kenapa gelap sekali rumah kita Upin Tadi kenapa tidak nyalakan lampu Mama? Nah, kamu pakai baju dulu ya Mama mau lihat di belakang Upin Di belakang kenapa Mama? Mama takut nanti jendelanya lupa ditutup Oh, iya Mama, cepat periksa Baiklah Nah, sekarang kamu pakai baju dulu Upin Oke teman-teman Sekarang kita akan periksa dulu ya Apakah di belakang ini benar-benar ada pocong lagi atau tidak ya Upin? Ah Mama Mama cepat Mama Tutup jendela Mama Hah? Emangnya kenapa Upin? Mama Upin takut pocong Mama Oh, si Upin takut pocong Kalau begitu kita tidurkan saja si Upin ya Upin, kamu mau pakai Mau minum susu stroberi? Iya Mama Tadi si pocongnya mau minta susu stroberi Jangan sampai dia ambil ya Baiklah, sekarang kita akan buatkan susu buat si Upin Upin, kamu mau pakai stroberinya kan Upin? Iya Mama, mau pakai stroberi Wah, ini dia susu stroberinya ya Nah, kita masukkan dulu Baiklah, sekarang kita berikan kepada si Upin Upin Nah, ini susunya sudah jadi Sabar Upin Iya Mama Tapi tolong lihat dulu Mama di jendela itu Sudah ditutup atau belum? Baiklah, kalau begitu kita akan lihat dulu teman-teman Hmm, bulannya terang sekali Tapi, kenapa pocongnya malah datang ke sini lagi Upin? Hah? Kenapa pocongnya malah datang Mama? Iya Aduh, pocongnya malah mau minta susu lagi mungkin ya Aku mau minta susu Wah, Upin Gimana kalau ini susunya kita berikan kepada si pocong ya Upin? Jangan Mama, itu kan susu Upin Baiklah, kalau begitu kita tutup dulu jendelanya Huh, tutup dulu Wah, pocongnya sepertinya sudah pergi Syukurlah Kalau begitu, ayo kamu minum susunya Kalau tidak nanti malah diminta pocong Ya Mama Nah, sekarang si Upinnya sudah minum susu Baiklah, sekarang Mama akan periksa dulu ya Kenapa malah ada pocong di rumah kita ya Upin? Ya Mama, coba periksa Mama Hmm, mungkin di kamar Mama ada juga atau tidak ya? Hmm, ini tidak ada Wah, di sini aman rupanya Baiklah, kalau begitu kita coba lihat lagi di jendela depan Nek Mana si Nenek? Nenek di mana ya Upin? Mama, Nenek mungkin sudah tidur Oh, rupanya si Nenek di sini Nek Ada apa? Dari tadi kamu bolak-balik-balik kayak setrikaan Iya nih Nenek Tadi aku melihat ada pocong di dekat luar Hah, ada pocong? Iya Dan dia minta susunya si Upin Hah? Minta susu Upin? Ya ampun Cepat kunci pintu dan jelera Jangan sampai dia masuk Iya-iya Nenek Baiklah, sekarang kita harus tutup dulu pintu dan jendela ya Mama, cepat Mama Upin sudah mau tidur Mama Dan ini susunya sudah habis Mama Tolong diambil Wah, iya deh, iya deh Kalau begitu Oh, kamu mau boneka kesayanganmu ini? Hah? Boneka kesayangan? Iya, ini Boneka Teddy Bear, kamu mau? Ah, mau Mama, itu aku mau Mama Supaya Upin tidak takut ya Mama Iya, ini ambil dulu Nah, sekarang botol susunya Mami ambil dulu ya Mama, cepat periksa Mama Jangan sampai pocongnya masuk ke rumah kita Mama Nanti malah masuk kamar Upin Baiklah Kalau begitu kita periksa dulu teman-teman Wah, tadi kita melihat pocongnya di sini kan Hmm, mudah-mudahan pocongnya sudah pergi ya Uh, rupanya sini tidak ada lagi Bagaimana kalau kita ke jendela sebelah sini teman-teman Wah, sini juga aman Tenang, kalau begitu pocongnya sudah pergi Upin Wah, untung saja ya Tapi, kenapa di sini malah ada pocong? Hah? Mama, pocongnya sudah masuk ke rumah Mama Iya Upin Kenapa dia bisa masuk ya Upin? Ih, aku mau minta susu Upin Wah, tapi ini botol susunya sudah kosong nih pocong Hah? Sudah kosong? Kalau begitu buatkan Wah, jangan deh Nanti malah susu si Upin habis Kita tidak usah berikan ke dia ya Upin Iya Mama, masa botol susu Upin mau diberikan ke pocong sih? Enggak, enggak, enggak Mama tidak akan berikan Baiklah, sekarang kita simpan dulu ya Hmm, jangan sampai pocongnya ambillah Iya Mama Wah, kalau begitu Upin Kamu cepat tidur Upin Mama, Upin butuh selimut Mama Kenapa? Soalnya Upin mau sembunyi Oh, si Upin mau sembunyi rupanya Hmm, baiklah Kalau begitu kita ambilkan dulu selimut kesayangan si Upin Nah Upin, ini Upin Selimutnya buatmu nih Upin Kamu mau sembunyi di selimut Upin Iya Mama Kalau tidak ada selimut Upin tidak bisa tidur Iya deh, kalau begitu kamu tidur ya Oh, si Upinnya sudah tidur Nah, sekarang Mama akan periksa lagi Semoga saja pocongnya sudah pergi ya Tadi kita tidak mau memberikan dia butuh susu Upin Hmm, pasti dia sudah pergi deh Wah, sudah kosong nih Baiklah, kalau begitu kita cepat masuk ke rumah Huh, untung saja pocongnya sudah pergi ya Eh, Jack Jack, kamu belum tidur ya Jack? Iya Mama, aku dari tadi lihat Mama teriak-teriak apa Ada pocong ya Mama Iya Jack, ada pocong tadi Di dekat depan rumah kita Tuh Jack Dan dia mau minta susunya si Upin Wah, kenapa pocongnya malah mau minta susu Mama Aneh sekali Iya nih Jack Oh iya Jack, kamu mau susu? Aku sih mau si Mama Tapi susunya susu stroberi ya Mama Baiklah, kalau begitu kita akan buatkan dulu susu buat si Jack ya Supaya Jacknya bisa tidur juga kayak si Upin Nah, di sini dia Kita buka dulu ini Oh, di mana ya tadi Mama letakkan ya? Di sini kah? Oh, bukan teman-teman Eh, iya Ini dia rupanya Nah, ini adalah susu buat si Jack ya teman-teman Nah Jack Jack Eh, tadi si Upin sudah tidur Jangan sampai dia bangun lagi ya Jack, ini susu buatmu ya Jack Setelah minum susu, kamu harus cepat tidur ya Iya Mama, aku juga takut pocong Aku tidak mau nanti ke rumah kita kedatangan pocong lagi Mama Iya, tenang saja Kita sudah tutup semua pintu dan jendela ya Nah, sekarang kamu minum Terus kamu cepat tidur Baiklah Mama Soalnya aku besok mau ke sekolah Iya Jack Nenek Ada apa? Pocongnya sudah pergi atau belum? Nenek, aku mau tidur dulu Pocongnya tadi sudah pergi, Nek Sudah aman Iya, baguslah kalau begitu Nah, sekarang semuanya pergi tidur ya Iya, Nenek Wah, kalau begitu kita cepat tidur ya Hmm, kenapa tiba-tiba Di sini malah ada pocong Aneh sekali Wah, serem nih Nah, sekarang sudah pagi nih Wah, untung saja Pocong semalam sudah pergi ya Wah, mudah-mudahan Nanti malam tenang-tenang saja Tidak ada pocong-pocong lagi ya Upin 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 Mama Wah, Upin Mama, lihat Mama Upin beol jalanan lagi, Mama Ya ampun, Upin Semalam baru beol hari ini beol lagi, Upin Ya, Mama Wah, kita bersihkan dulu ya Upin Kamu semalam ada mimpi lagi, Tidak Tidak, Mama Semalam mimpi indah, Mama Upin mimpi pergi jalan-jalan, Mama Waduh, baguslah kalau begitu Hmm, Mama takutnya kamu malah mimpi buruk, Upin Tidak kok, Mama Mama, aku mau mandi, Mama Upin, kamu mau mandi? Ya, Mama Soalnya ini bau, Mama Baiklah, kita pagi-pagi ini mandi Lalu kita akan pergi ke sekolahnya Cijek ya, Upin Ya, Mama Aku mau ikut Cijek sekolah Baiklah, kita akan cari dulu pelampungnya si Upin Wih, ini pelampungnya sepertinya sudah bocor, Upin Nanti kita beli yang baru ya, Upin Ya, Mama Baiklah, sekarang kita mandi dulu, Upin Ya, Mama, ini sudah bau banget, Mama Cepat, Mama Iya, Upin Mama, tunggu Mama Upin mau lihat dulu Apakah di luar itu masih ada pocong ya, Mama Di luar masih ada pocong? Hmm, coba kita lihat dulu, Upin Ada atau tidak ya, Upin? Hah, sepertinya tidak ada lagi, Mama Mama, Mama semalam benar-benar lihat ada pocong ya, Mama Iya, Upin Benaran ada pocong Tapi untuk saja sudah hilang nih, Upin Mungkin pocongnya sudah pulang Dia tidak mau datang ke rumah kita lagi, Upin Iya, Mama Untunglah dia sudah pulang, Mama Bagaimana kalau kita jalan-jalan ke sekolahnya Cijek? Kita kan mau jemput Cijek, Mama? Iya, kita mau jemput si Abang Cijek dulu ya Nah, sebelumnya kita mandi dulu, Upin Biar harum ya, Upin Iya, Mama Baiklah, sekarang kita mandi pakai sabun juga ya Sabun dulu, Mama Biar banyak busa Iya, kita sabun dulu Hmm, sudah selesai nih Dan, oh iya samponya Mama, samponya sudah mau habis, Mama Masa iya sih? Coba Mama tuang dulu ya Wah Waduh, terlalu banyak nih, Upin Aduh, Mama Tadi Mama kira sudah habis ya, Mama? Iya, Upin Tadi kiranya sudah habis Ternyata masih banyak nih, Upin Wah, jadi kebanyakan nih samponya Bagaimana nih, Upin? Hah, lihat Mama Badan Upin jadi penuh busa dan sampo Waduh, waduh Kita kucek-kucek dulu, Upin Jangan, Mama disiram aja Disiram aja Oh, iya, iya Kita siram aja ya Wah Mama, jangan ditarik-tarik, Mama Nanti lepas sawernya, Mama Iya, 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 Upin Nah, kita siram dulu ya Tapi kenapa tidak keluar air, Upin? Jangan-jangan sawernya rusak lagi ya, Upin Hah? Sawernya rusak lagi Coba, Mama Coba, Upin pegang Nah, Upin, coba kamu pegang Aduh, rupanya bisa, Upin Tadi Mama kira rusak Ternyata masih bisa keluar kok Aduh, Mama Mama Wah, sekarang kamu gosok gigi ya, Upin Ah, Upin mana ada gigi, Mama Mana bisa gosok gigi Oh, iya, iya, iya Lupa, Mama Baiklah, kalau begitu Kita tukar baju dulu ya, Upin Iya, Mama Kita pakai baju udah tuh Kita pergi ke sekolahannya Si Abang Jet ya, Mama Iya, iya Tapi si Abang Jetnya Sudah berangkat ke sekolah atau belum ya Wah, mana si Abang Jet? Kenapa tidak kelihatan? Hmm, mungkin dia sudah berangkat nih, Upin Iya, Mama Kalau begitu kita cepat-cepat, Mama Kita jemput Abang Jet Baiklah, ayo Oke, sekarang kita akan pakai bedak dulu ya, Upin Iya, Mama Bedaknya harum-harum, Mama Wah, ini bedaknya harum nih, Upin Nah, Mama Kamu bedakan dulu ya, Upin Iya, Mama Wah, semuanya terkena badan Upin, Mama Iya, biar harum, Upin Baiklah, sekarang kita akan pakai dulu popok Upin ya Popoknya Ambil satu dulu Dan kita pakai dulu, Upin Mama, pakai baju juga, Mama Cepat, Mama Oke, oke, Upin Sabar sebentar, Upin Wah, kita mau pakai baju ya Tapi di sini cuma ada baju tidur, Upin Kalau begitu, tukar baju yang lain, Mama Oh, kita tukar baju yang lain ya Hmm, kamu mau pakai baju yang apa ya Yang ada gambar, itu beruangnya, Mama Yang ini Ya, Mama, yang itu saja Oh, yang ini Wah, kalau begitu kita tukar baju saja, Upin Ya, Mama, pakai baju ini saja Ini bagus kok, Mama Oke, kita pakai baju ini, Upin Siap, Mama Oke, teman-teman Sekian dulu video Son GD Sampai jumpa di next video Dadah Dadah